Lalu ada cahayamu Cuma ditambah milih jus ke rumah Kembali lagi di konten Cross Fate Kulineri Bersama saya Tretan Musulim dan Coki Parnede Sekarang kita lagi ada di depan kantor kita yang baru Kita pengen ke episode kedua di Cross Fate Kulineri Kalau kemarin saya ikut Coki makan babi ya Sekarang Coki akan menemasi saya untuk makan makanan yang bernuansa timur tengah Atau mungkin yang lebih gampangnya yang Arab Saudi Berbau Arab Arab Coki sebelumnya pernah makan yang berbau Arab? Terus terang ini kalau nanti kita jadi ini pertama kalinya saya mencoba Yang berbau Arab ya? Tapi gimana perasaan anda makan ada yang Arab Arab? Sebenarnya saya penasaran sekaligus agak deg-degan Kenapa anda deg-degan? Ya nggak tau aja karena mencoba sesuatu yang baru kan nggak segampang Bukan karena bernuansa Arab? Tidak dong Oh anda deg-degan bukan karena ada Arab Arabnya? Tidak dong Tidak ya? Lebih ke arah saya belum pernah mencoba sebelumnya Ya udah Oke langsung aja kita ke restoran yang kita tuju Itu adalah restoran Abu Nawas Betul Ini ada di daerah Jakarta Selatan? Di daerah Kemang Ini terkenal kok di mana-mana ada Oke Tetap di Cross Fate Kulineri Ya kita sudah sampai di Abu Nawas nih Restoran Abu Nawas yang bernuansa Arab Kenapa cu? Kenapa yang ditakut disini? Ngecek bro Ngecek apa bro? Siapa tau yang ngejar-ngejar saya disini juga makannya Oh karena ini nuansanya gurun pasir Tapi saya tidak bilang seperti itu loh Takut ada sobat gurun? Takut Maksud anda sobat gurun ada disini? Tidak 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 ya? Saya yakin tidak ada tapi kuas pada Deg-degan? Deg-degan Anda takut nggak masuk ke restoran Arab? Wow 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 Tau wow wow Berani ya? Masuk ya? Kok anda berani ke situ? Kan pintu masuknya disini dong Sini dong Sini dong Wihs gaya nya bro Kayak Raja Arab bro Ini keren banget ya disini Lesean gitu terus ada Ada korden-kordennya gitu kan Ini seperti di padang pasir Ya kan? Tapi ini nuansanya Enak ya? Enak enak maksudnya detritnya tuh beneran kaya kita adalah sodagar-sodagar, Arab kenapa ya? ada alasnya ya? makanya biar karpetnya gak kotor terus kita bisa udah kaya Firaun ini bro pangeran Persia pangeran Persia kan? pangeran Persia? coba kita.. ini.. namrud namrud kita belajar menu bahasa Arab, cok ya musik 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 nah ini dia kan disini bahasa Arab oh ini tapi bahasa Arabnya susah cok tapi itu belum tentu bahasa Arab tapi ke timur bahasa timur tengah ya? iya labin bakhoir oh iya ini susah nih cok musik musik ada menu cok harganya sejuta bu disini ada menu termahal ini tiga juta ya harganya khol lem mat gud oh dia yang kayaknya satu domba utuh gitu bro satu unta huh? unta domba cok lem dan domba half lem ini yang paling mahal ini bro mas.. mas.. si.. oh nanti kita tanya ke mbaknya masih.. masih unta sih gua ya siapa nanti.. enggak ini kalau lime itu adalah.. lem domba domba tiga juta bro kok tiga juta kok? ini paling mahal bro itu kan tiga juta juga cok ini tiga juta lapang nanti kita tanya ya? iya coba itu baca wah ini bahasa Arab semua nih kita akan belajar bahasa Arab belajar bahasa timur tengah mana cok ini apa cok? bacanya cok makdud dajjal makdud dajjal ini mah bahasa timur tengah gak cuman bahasa Arab kayaknya kumpulan persia persia gitu ya iya pak oh ini tadi aku mesen ini bro masawi musakal hmm kagak tau isinya apa tapi pasti enak ya iya tapi gua excited inti apa? inti apa? gak tau gua tadi kibuk pak inti mesen Zurbiani Lam Lamborghip banyak menu yang pakai kata Dajjal bukan Dajjal hehehe 皮 kita cari nanti artinya Dajjal Abu Nawaz itu adalah salah satu filmmaker dari cerita seribu satu malam iya apa dia biasanya dia terkenal cerdik dan tapi religious juga dia cerdik lucu biasa ya abu nawaz ini sering diceritain orangtua kalau ke anak anaknya Lo tau cerita-cerita seribu satu malam kan sebenernya bukan cuman Aladin Ada Aladin, ada Abu Nawas, ada banyak bu Makanya Abu Nawas itu terkenal Tapi yang terkenal itu Abu Nawas, Aladin, cuma dua itu doang Enggak, itu pertama kali makan makanan Arab Pertama kali, bu Deg-degan gak itu? Deg-degan, buah Kenapa? Ini itu udah Gue takut dari mordian situ, nanti ada yang keluar Sudah, apa kamu? Kenapa bertatu makan di Arab? Tapi gak apa-apa, ramah banget, Pak Ramah Dan ini adalah restoran satu-satunya yang pernah saya datangin Dimana pada saat kita datang disambut Assalamualaikum gitu Ramah banget Pada saat dia duduk Assalamualaikum, ini menunya gitu Ini luar biasa sekali hospital itu ya Kenapa Anda tidak menjawab salam? Menjawab? Oh iya, Coki pun menjawab tadi begitu dikasih salam Saking ramahnya kita jadi tetap Saking ramahnya Coba dong sambil tidur-tiduran juga dong Jangan disitu, naik ke atas Kenapa Arab selalu identik dengan gini? Karena kan tari perut ya Salah satunya tari perut Tari perut Ya yang gini dari ular Cok Tari perut yang Cok Gak Coba apa, Cok? Apa, Cok? Mesen apa ini? Ini Buka balat Buka balat Dua oke disini udah dateng ini apa mbak namanya tadi mbak ini jus kurma ini mukabalat musyakal mukabatus mukabalat musyakal mukabalat musyakal jadi ini ada 4 macam mbak ya ini apa ini mbak itu tabula dari apa ini mbak dari dolpaslay ini babak gandit dari terong ini humus dari kacang humus ini mukabal dari terong sama yuk oke cokyu akan mencoba yang dari gimana bro enak banget bu enak ya rempah rempah-rempah ya ini dari terong semua ya mbak kenapa dari terong semua iya oh hanya 2 macam sih yang dari terong oh ternyata terong ada juga di timur tengah maksudnya akrab juga dengan timur tengah ya kalau kurang asam bisa pakai lemon jeruk ya iya oke terima kasih mbak mau ditutup tirai gak usah pak eh gak usah gak usah bro kenapa biar misteri ya boleh mbak ditutup mbak tirai aja pak oh disini bisa request ditutup tirai bro seperti gimana cok humus 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 matematika gimana cok makanan arab cok humus matematika rasanya unik tapi kenapa waktu gua makan ini ada ketenangan ya apa ada ketenangan ya makan arab bikin tenang coba inti coba lagi coba ya coba ya apa gua coba ya gua campur dengan berbagai macam bumbunya ada 4 bumbu coki campur gak enak ya udah 4 ya makanan arab tidak ada yang enak ya coba waduh coki muka anda bercahaya coki haa makan masakan arab bercahaya bro coba lagi bro dia muka ע cám 鞄 pic m i Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kurma dan susu mungkin Kalau tidak tepat Makan kita sudah datang ini Pesanan saya masawi musakal dan punya coki Zurbianilam Kambing Dan nasi biryani ini Sekarang kita coba Ini Saya boleh ikut mencoba ya? Boleh silahkan Daging apa ya? Ini coba saya campur dengan Ini daun bawangnya enak banget sumpah Apa nih? Gue coba ya Ini ayam bro Tapi enak banget Sumpah Asli ini enak banget Sumpah Ini enak banget Rempahnya pak Yang paling terasa pak Coba lihat Dia ini bisa bikin ya Bumbunya tuh masuk ke dalam sini Nah itu dia Bumbunya tuh masuk ke dalam sini pak Kedalam-dalam ya Enak banget pak Gimana perasaannya? Excellent Excellent ya? Tapi ini beda lagi pak Kita coba yang ini pak Coba ini dulu Saya coba ya Ini saya nggak tahu nih daging apa Kenapa lama sekali pikirnya Apa itu? Nggak tahu nih daging apa Masih penasaran ini ya Tapi kayaknya ayam itu enak banget Rempahnya di dalam kerasa banget pak Itu ya Coba Bagaimana makan lagi? Sumpah enak banget Makin bercahaya mukanya nanti coba Coba Enak banget pak artinya Hmm? Enak banget artinya Ini enak dari arti bumbur ayam bro Enak banget Sumpah Ini artinya Enak banget ya Dan lembut gitu Dan artinya gede gitu Gue coba yang Sambil gue coba yang paling kanan ya Coba yang tadi ini Aku belum nih Yang kayak telur dadar Ini enak banget Ini enak banget Ini enak banget Memang yang paling menonjol itu adalah Rempahnya Rempah-rempahnya Nah ini Lihat nih pak Gue nggak tahu ini apa Apakah ini arti juga Tapi gue nggak yakin sih ini arti nih Gue nggak yakin sini arti Gak tahu kayaknya kambing sih dari teksturnya Kita coba ya Coba ya Coba ya Tapi orang Arab pada umumnya Lembut sekali Betul-betul Nasi biryani ini memang dari Teksturnya tuh gede-gede Coba intinya dulu Ini kita coba ya Ya Nasinya dulu aja ya Kenapa bro? Mirip nasi goreng gitu bro Nasi goreng tapi Tapi rempahnya lebih unik Rempahnya lebih kompleks Lebih kompleks Kambing ini ya Ini kambing Kambing memang salah satu daging terenak di dunia Buat babi Salah satu terenak kambing Tapi tetap Tapi tetap Pak Semua daging kambing disini nggak ada yang keras Nggak ada yang keras Lembut Lo harus coba nih Potong sendiri Dan rempah-rempahnya ya Masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Kambing 5 6 8 5 selamat menikmati selamat menikmati dan jujur Coki juga saya baru pertama kali makan abunawas ya juga enak banget menurut saya rempah-rempahnya saya pikir rempah-rempahnya bakal aneh masakannya bakal aneh ternyata enak banget dagingnya ayamnya juga enak banget rotinya juga luar biasa dan privacy-nya pak dan juga ini ngetreatnya itu bro kayak nuansa restorannya itu luar biasa itu kayak di tenda-tenda terus dalemnya yang menurut gue lebih enak yang lesehan daripada yang duduk karena lesehan itu kayak duduk di permadani beneran seperti di timur tengah ya makan babi hanya 100 ribuan 150 lah 150 tadi makan yang bernuansa timur tengah yang Coki suka gue akan makan disitu lagi gue makan mau makan disitu lagi tau gak harganya berapa? berapa mas? nih makan makanan tadi bernuansa timur tengah habis Rp 480.000 lebih baik saya nganterin Coki benar kami kemarin habis Rp 150.000 doang anda masih mau ke sana? oh saya mau jelas karena.. bayar sendiri lain kali anda kalau mau ke sana gak apa-apa enggak maunya di konten anda biar saya bayarin lagi ya biar saya bangkrut tapi worth it gak worth it? worth it? karena kita gak sadar tadi kita gak tahu maksudnya kita asal pesen aja dia nawarin nih apa? pesen, 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 pesen Rp 500.000 doang kita kalau mau CrossFade kita harus survei dulu aja harga harga dari saya, saya CrossFade, CrossFade cross, ekonomi ekonomi saya yang cross jadi.. sampai ketemu lagi di CrossFade Pulenari apa tagline-nya? CrossFade, CrossFade hati-hati kalau makan di Timur Tengah mahal saya terlihat dari saya sudah memaiki yang sudah menunggu di jalan merah terangkap saya sudah mea perikin kamu yang sudah belajar saya sudah menunggu jadi